Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Laporan SPRM tidak dienda, tindakan segera diambil, kata menteri. Lok Sivok berkata beliau mengarahkan ketawa setia sahak kementerian memastikan setiap kes diambil tindakan dan dilapor semula ke SPRM. Putrajaya Kementerian Pengangkutan dalam proses mengambil tindakan segera terhadap laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai salah laku melibatkan kaki tangan sebuah agensi di bawah kementerian itu, kata menterinya Lok Sivok. Lok berkata ketua Suruhanjaya SPRM Azambaki bertemu dengannya pada selasa untuk memberikan maklumat mengenai kes-kes tata tertib yang belum diselesaikan di peringkat kementerian. Hasil daripada pertemuan itu, beliau mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Jana, Santiran Munian, untuk memastikan setiap kes tata tertib diambil tindakan segera dan dilapor balik kepada SPRM. Ditanya jumlah kes tata tertib yang belum selesai semasa sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa teknikal mengenai kesesakan jalan raya, Lok berkata ia adalah isu dalaman dan terdapat juga sejumlah kes yang telahpun diselesaikan namun belum dilapor kepada SPRM. Yang penting kita ambil tindakan daripada apa sahaja saranan SPRM, itu komitmen saya kepada Azamb bahwa Kementerian akan memberi kerjasama sepenuhnya. Kes-kes yang belum diambil tindakan tata tertib akan disusuli dengan kadar segera katanya. Sebelum ini dilaporkan pendedahan Azamb bahwa beberapa agensi kerajaan mengabaikan lebih 500, laporan salah laku mempabitkan kaki tangan mereka, walaupun SPRM telah mengesorkan untuk mengambil tindakan antaranya melibatkan jabatan pengangkutan jalan JPJ dan polis. Laporan SPRM tidak diendah, tindakan segera diambil kata menteri.